Intro Well, hello English listeners Welcome back with me, Karisma In About English episode 15 Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang Common question in job interview Nah, pernah gak sih teman-teman ketika di masanya udah mulai pengen cari kerja Terus tiba-tiba harus nyiapin CV Untuk lamar pekerjaan Nah, di situ pasti kita akan mendapatkan panggilan yang namanya itu interview Kira-kira ada gak sih yang masih bingung Dan masih gak tau apa yang harus disiapin ketika mau ngomong di interview Nah, kali ini aku bakal ngasih tau teman-teman Apa sih pertanyaan yang sering muncul atau sering ditanyakan di job interview Nah, langsung aja check this video Oke, the first point is Tell me about yourself Nah, tell me about yourself ini adalah salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyakan Terutama ketika di awal interview Nah, in this case you have to tell about your identity but not private identity So, jangan sampai teman-teman memberitahu tentang identitas pribadi or your family life Oke, jadi what should you tell in this part? Oke, tell me about yourself It means teman-teman harus memberitahu yang pertama tentang Yang kedua, address Yang ketiga, your last education And the last is your experience in job Nah, maksudnya mungkin teman-teman pernah bekerja sebelumnya Atau pernah magang training atau pencapaian-pencapaian yang teman-teman pernah dapatkan Nah, so you may tell in this part Poin yang kedua yaitu Why are you interested in this position? Oke Kenapa sih pertanyaan itu muncul? Karena apa sih? Karena di pertanyaan ini The interviewer wanna have the person or the one that have set the goal Or thought about their own goal In career especially Jadi, interviewer-nya itu pengen tahu tentang Teman-teman itu punya maksud gak sih di bekerja gitu Atau mungkin Anda adalah orang yang sudah men-set goal kalian di career Nah, itu adalah orang-orang yang sangat dicari di dunia kerja Oke, the third point is What are your strengths? Nah, karena di sini bertanya tentang what are Automatically you have to mention Strength, kelebihan, or your power Where you are good at Jadi, di mana sih teman-teman itu bagus di skill apa? Nah, you may tell about your strengths in this question Oke Make it sure teman-teman memberi tahu kelebihan yang gimana sih? Yaitu kelebihan yang benar-benar relate dengan performance in your job Jadi, kalau misalnya I'm good at singing But, in the reality Itu gak ada hubungannya sama sekali nih Sama job yang akan teman-teman pilih Jadi, please avoid to say that Jadi, jangan hindari mengucapkan itu Tapi, sebutkan kelebihan yang ada relate atau relationnya Dengan job yang akan kalian ambil Nah, in the fourth point is about what are your weaknesses Nah, di sini keywordnya adalah weaknesses Sehingga kelemahan So, what should you tell that is about your weaknesses But not only your weaknesses Tapi, gak cuma tentang weaknessesnya atau kelemahannya Tapi, teman-teman juga harus ngasih cara untuk cover atau the way to cover it up Karena apa? Karena, kalau misalnya kita hanya memberi tahu semua kekurangan kita Itu hanya membuat interviewer mengira bahwa We have many problems But, we cannot solve our own problem And, it will impact or give back impact in our performance Jadi, so that teman-teman harus menyebutkan Apa sih kekurangannya Dan juga disertai dengan cara meng-covernya Nah, poin yang kelima adalah What are your long-term goals? Nah, the keyword is a goal Automatically, ada kata long-term Sehingga, yaitu planning jangka panjang Nah, disini pastikan teman-teman sudah paham Apa yang ingin teman-teman lakukan ketika sudah berada dalam posisi job itu Karena, the interviewer wants to know Mereka ingin tahu gimana dan apa yang bisa kita lakukan untuk perusahaan itu jangka panjangnya Jadi, mereka hanya ingin meyakinkan bahwa teman-teman itu memang benar-benar bekerja Dan paham apa yang akan dilakukan Atau, what improvement that you will do in this part To build up the company Untuk membangun atau mengembangkan company itu sendiri Oke, di poin ke-6 yaitu What do you know about this company? Kenapa? What do you know about this company adalah Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Interviewer menanyakan ini karena mereka ingin mengetahui Whether you are serious in this job or not Apakah teman-teman itu serius pengen kerja di sini atau enggak? So that, make it sure before entering the room of interview You have to prepare what you know about the company Nah, apa yang perlu diucapkan yang pertama yaitu The positive attribute about this company Such as the product and also the history The good history Atau mungkin bisa juga pencapaian-pencapaian Avoid to say the bad thing from this company Jadi cukup kasih tahu apa yang memang relate dengan Something good from this company Oke, for the seventh point is How well do you handle the change? Oke, handle the change Keyword-nya adalah change Change di situ diartikan pergantian Nah, pergantian seperti apa? Biasanya di perusahaan kita akan mengalami situasi Seperti pergantian strategi Mungkin hari ini, we set the plan A But in the following day, this change becomes the planning B Nah, in this case Apakah teman-teman siap atau tidak dalam kondisi seperti ini? Karena raranya tetap jump interview Jadi teman-teman harus bilang Yes, I'm ready or I'm good I'm very well, I'm good enough I'm very well in this chance Karena mereka hanya ingin melihat teman-teman siap atau enggak Because they consider that in a company People or employee is easy come and easy go Jadi, can you handle it? Nah, just prepare the answer Oke, for the following, the eighth point is Can you work well under pressure? Oke, under pressure The keyword is under pressure Under pressure artinya adalah Di bawah tekanan Oke In case banyak sekali pekerja Yang mereka pasti mendapatkan under pressure atau tekanan Tekanan itu yang dimaksud adalah Mungkin dari deadline yang disediakan Atau short deadline Jadi kita harus cepat-cepat mengerjakan suatu tugas itu Atau mungkin dari atasan Atau mungkin dari rekan kita senior Yang memang the way they lead you Itu memang enggak cocok dengan kita Nah, itu akan menjadi salah satu under pressure Nah, di pertanyaan ini Mereka bertanya Can you work well? Oke Jadi, can you work well? Bisa enggak bekerja dengan baik? So, absolutely You have to say Yes, I can Or yes I can handle every job Even if it's under pressure Or without under pressure Teman-teman harus memastikan Kalau kalian siap bekerja Baik di bawah tekanan Maupun tidak di bawah tekanan Karena itu adalah salah satu part yang sangat dipertimbangkan Nah, itu tadi adalah beberapa Common question in job interview Yang pastinya berguna banget Untuk teman-teman yang pengen pelamar kerja Dan akan merasakan gimana rasanya interview Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman bisa share ke teman yang lain Dan juga kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang kelewatan Yang belum aku sampaikan You may write down in this column ya Atau di kolom komentar Oke, thank you for watching And see ya, tata Kampung Inggris Wee